Skandal terparah, BTK korupsi dengan GW! Jangan lupa subs dulu guys! Jadi beberapa waktu yang lalu, tim BTK dari Amerika kembali terlibat ke dalam sebuah kontroversi panas di NACT, di mana mereka tuh melakukan tindakan yang diluar nalar banget ke anggota tim mereka sendiri. Semua drama ini tuh berawal dari keputusan tim BTK yang ingin menggantikan midlaner milik mereka dengan pemain baru di turnamen NACT. Dan salah satu anggota tim BTK, yaitu BTK Milo, bahkan sampe menjanjikan kalau mereka akan ngasih setengah dari hasil mereka di NACT kepada midlaner mereka tersebut, yaitu Nicolette. Asalkan ya kalau dia mau melepaskan posisinya sebagai midlaner di BTK ke player baru mereka, yaitu Mark Cutie. Nah, kacaunya nih ya guys. Setelah Nicolette setuju dan BTK berhasil memenangkan NACT, bukannya dapat 50% dari hasil NACT. Nicolette malah cuma dikasih 9%, dan itu tuh setara dengan Mark Cutie. Padahal Nicolette ini udah 3 bulan main bernama BTK, sementara Mark Cutie baru sekitar 2 minggu. That prize full distribution was disgusting. So, this is the prize distribution that our manager sent to the NACT committee. This was all conducted in whatever group chat they had. And when I first saw that I had gotten the same prize as someone who played 2 weeks, I was very disappointed. Especially since like, I spent 2-3 months playing, and then I get the same prize as someone who's playing 2 weeks. Dan parahnya lagi nih ya guys, Nicolette tuh sempet diancem kalau dia masih berani ngomongin hal ini ke publik, BTK bakal memastikan kalau dia nggak akan dapat apapun dari hasil NACT. You just want your fair share of the NACT, you're not even asking for anything else that the team is making. I'm not, yes, I'm not asking for anything else. And I'm still here getting blackmailed, saying that if I make this video or whatever, you're not getting anything. Adeh, kenapa kalau di Amerika ada drama selalu mereka lagi, mereka lagi? Cuma ya, kalau menurut kalian gimana nih tindakannya tim BTK guys? Kalau kalian sendiri bakal ngapain kalau jadi Nicolette? Langsung aja komen di bawah. Tapi kalau mau top up diamond, ya cuma di saldo game. Udah gampang caranya, cepat prosesnya, super aman lagi. Saldo game ada di pin komen.